Polisi meringkus pria yang diduga koordinator pungli di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Operasi penangkapan pereman jalanan juga terjadi di kawasan Jakarta Barat. Inilah saat polisi menyergap sejumlah pria yang diduga pereman di kawasan Cekarang, Jakarta Barat. Dari tangan mereka disita sejumlah uang hasil penghutan liar atau pungli dari sopir truk. Selain itu, juga ditemukan kupon yang digunakan untuk meminta uang pungli. Polisi juga menyita senjata tajam saat penangkapan. Keperadaan para pereman tersebut meresahkan karena kerap meminta pungli kepada sopir truk yang melintas. 22 pria yang diduga terlibat penghutan liar itu kemudian diamankan ke Mampo Restor, Jakarta Barat. Penglinya itu ke sopir-supir truk yang lewat. Mereka meminta sejumlah uang. Di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, polisi melingkus seorang pria berinisial AZ yang bekerja sebagai pengawas lapangan operator keren pelabuhan. Diduga, AZ merupakan koordinator para pelaku pungli di dermaga JICT yang sudah ditangkap polisi sebelumnya. Uang yang dipungkuk dari para sopir truk bervariasi mulai dari 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Dalam satu shift selama 8 jam, mereka dapat mengantongi uang pungli hingga 900.000 rupiah setiap orangnya. Para tersangka pungli yang ditangkap akan ditahan di tiga tempat yang berbeda untuk mencegah mereka menghilangkan alat bukti. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, semoga saja aparat kepolisian kita mampu memberantas habis para preman yang melakukan pungli dan yang pasti sangat meresahkan keberadannya di tengah-tengah masyarakat. Karena seperti halnya prostitusi, premanisme ini juga sulit diberantas. Ustaz, saya ingin berdiskusi bersama Ustaz tentang hal ini Ustaz. Ini kan premanisme ini kan seperti penyakit yang mengakar di masyarakat. Banyak banget praktik-praktiknya yang sepertinya ini sebuah praktik yang halal, tapi rupanya ini adalah praktik premanisme. Sebenarnya, apa konsekuensinya bagi seorang suami ini yang mencari nafkah dari hal-hal yang seperti ini? Mungkin dia menganggap ini halal, padahal ini adalah sebuah praktik premanisme. Yang dia tidak sadar itu. Ya itu kalau di zaman Rasulullah SAW, praktik ini sebutnya anahab ini muntahib orang ini. Muntahib itu, anahab itu artinya mengambil secara paksa atau terang-terangan harta orang. Jadi dolim. Dolim yang ambil ada di zaman itu, premanisme itu sebutnya muntahib. Nah, hukuman bagi mereka itu, kata Rasulullah SAW, potong tangan. Potong tangan mereka, dan mereka bukan pengikut dari kami, kata Rasulullah SAW. Jadi, ya artinya ditegaskan bahwa orang-orang yang seperti itu, ini keluar dalam urusan agama. Jadi bukan lagi umat Rasulullah SAW. Bayangkan, gak diakui bagi umat Rasulullah SAW. Yang kemudian, hukumannya juga, efek geraknya potong tangan. Jadi, kalau seandainya ini kan sama-sama mencuri, tapi mencuri itu ya dia sembunyi-sembunyi. Kalau ini kan secara perang-perangan, gitu. Karena muntahib itu, ya itu memang pada masa Rasulullah SAW juga sudah ada, gitu ya. Dan itu hukumannya seperti itu. Ini kalau misalnya tidak ditegakkan, ya akan banyak premanisme. Tapi kalau ditegakkan, dia takut juga preman-preman, kan? Karena hukumannya adalah hukuman potong tangan. Dan kalau bisa sampai ini, dia hukuman mati, gitu. Jadi, betul-betul hukum harus ditegakkan berpihak kepada keadilan, dan lagi menimbulkan efek gerak yang orang tidak mau, bahkan berpikir saja tidak berani untuk mengikutinya. Jadi, dia kira-kira. Sub indo by broth3rmax